Halo semuanya, balik lagi di seri Smerci Cerita China. Hari ini aku mau ceritain dorm aku selama di China. Aku dapet sekamar berdua karena aku mahasiswa S2. Bareng sama mahasiswa sel Hongkong, jurusannya sama kayak aku, tapi dia S1. Untuk kuncinya, di kedua sisi pake kunci slot ini, ada di kasih gembok. Di kamar berdua ini ada lemari baju, lemari bawah, dan rak sepatu. Masing-masing orang dapet satu set, dan kita ada satu kasur, satu meja, dan satu kursi. Tentunya masing-masing orang dapet satu ya. Ada satu kamar mandi dalam, itu pake WC duduk dan juga shower. Nah, jadi untuk kamar berdua ini, ukurannya terhitung masih lega ya, gara-gara cuma berdua aja. Kursinya dikasih kursi bakso gitu, jadi harus beli atau dapet hibahan dari kakak kelas biar dapet kursi yang lebih nyaman. Di balik goden ini ada teras, disediain juga tempat bakso buat jemur, gantung baju, cuci-cuci, dan sebagainya. Di sini depannya ada dom cowo langsung, jadi harus hati-hati ya kalo mau ganti baju, dan ada lapangan. Tiap malam tuh memang pasti ada yang lari-lari. Ada yang memang tugas dikasih lari, ada juga yang memang karena pengen olahraga, ada beberapa juga yang suka nongkrong disana. Kita juga ada mesin cuci, ini beli sendiri, terus gantungan baju juga harus beli. Nah, ini kondisi kamarku kalo dari sisi lainnya, maaf ya agak berantakan. Di sini juga disediain kipas sama AC, tapi sayangnya AC-nya belum bisa untuk hangatin ruangan, jadi kalo mesin dingin tetep harus pake baju tebalan. Sekian dulu videonya aku, gimana sesuai dengan ekspektasi kalian, gak? Kalo kalian mau tau yang lain tentang kehidupan di channel, boleh komen ya. Bye-bye!